datang mengaku dosa kepada seorang pastor belum menatap tapi dia masuk ke pengakuan dosa dan mengatakan sebenarnya pastor tak mau aku mengaku dosa karena dipaksa mamaknya aku mengaku dosa jadi artinya, jadi gini pastor mamak terus-terus merepet-merepet, kau tak mengaku dosa sudah berapa tahun kau tak mengaku dosa sudah banyak kali dosa tiap hari dikatakannya mamak memang rejin mengaku dosa lantas tadi ku bilang lah karena dipaksa lagi aku mengaku dosa harus mengaku dosa kau dan saya katakan mamak mengaku dosa tapi terusnya terus-terus merepet tak ada pertobatan tapi ada jawaban mamak itu yang membuat aku datang mengaku dosa apa banyak jawabannya itulah kau mamak memang terus-terus merepet tapi karena saya tahu bahwa mamak berdosa supaya pernah aku bersih supaya aku pernah dosa-dosaku dihapus yang begitu banyak saya mengaku dosa tapi mungkin berdosa lagi sama itu dengan yang mandi dia kalau kau bilang kalau kau mandi kau nanti kotor lagi dia tak mandi mandi tapi kemudian kotor lagi itulah yang membuat aku terpukul wah benar juga tak pernah aku bersih dari dosa mamak mungkin satu jam pernah bersih dari dosa katanya karena itu aku mengaku dosa para papa dan ibu dan sesekalian pada hari ini kalau kita dengar bacaan-bacaan dari nabi baru ada memang masa pembuangan pada orang israel luar biasa ya sakitnya mereka diperendakan oleh bangsa-bangsa lain dalam hal ini Mesopotamia dibuka nesal dan mereka ditangkap dan dibuang dibuang menjadi budak disana budak disini mengerikan juga kalau bangsa yang seperti itu kalau kita hanya bangsa batak dibuang menjadi budak di Jepang dibuang disana atau apa mengerikan tapi begitulah yang dikatakan tadi Tuhan akan datang karena Tuhan sangat mengasihi bangsanya tak mungkin dibiarkan memang mengapa kalian dulu sampai dibuat menjadi budak dan dibuang karena kalian tidak mengingat Tuhan tapi kasih Tuhan akhirnya kalau kamu hendak kembali hendaklah engkau berselubungkan kampuh kebenaran Allah dan memasang di atas kepalamu tajuk kemuliaan dari yang kekal kalau itu kamu lakukan maka seperti yang tadi dikatakan akan diratakan yang berliku dan seterusnya dan kalian akan kembali ke Jerusalem kalau ada pertobatan dalam Injil hari ini lengkap sekali dibuatnya ini memang ada sesuatu yang penting kalau yang penting pada umumnya dalam Injil seperti supaya jelas sekali tanggalnya kalau uskup pun kadang membuat surat pengangkatan kepada paroki mau dibuatnya itu ketika Presiden Jokowi ketika gubernur jadi ketika wali kota baru-baru maka saya melantik kalian ini sangat jelas ada sesuatu yang sangat penting ketika Kaisar Tiberius Ponsius Pilatus Herodes semua lengkap kali dan baru kemudian dikatakan waktu itulah Yohannes didatangi oleh Allah untuk mewartakan pertobatan memang Yohannes itu Elisabeth Ajaqueria untuk menunjukkan pertobatan dirinya dan juga ada orang-orang Israel seperti itu dan itulah mulanya ada yang sekarang mungkin gambaran biarawan-biarawati ya mereka itu mengasingkan diri di padang gurun dan bukan hanya Yohannes ada murid-muridnya juga hanya makan madu dan capung atau apalah di padang gurun dan mereka mengabdikan diri kepada Tuhan pertobatan secara fisik dan rohani mereka laksanakan karena mereka bosan atau jijik melihat kemapanan orang-orang Farisi orang Israel Herodis dan lain-lain bangsa Israel yang sama sekali tidak mengingat Allah lagi orang inilah secara ekstrim menunjukkan dan itulah yang disentuh Allah apa yang dikatakan tadi ada suara yang berseru-seru di padang gurun bersiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya dan seterusnya setiap lembah kemudian gunung yang berliku-liku para bapak dan ibu dan seorang sekalian ada seorang pastor ini yang baru tamat dan memang selalu berpikir saya harus mencoba mempengaruhi orang supaya mereka bisa mengikuti Kristus bagaimanapun itulah ideku itulah yang akan kusahakan dalam hidup ini bertugaslah dia diparogi betul-betul dilaksanakannya mengunjungi orang ini dibuatnya banyak hal itu sudah 20 tahun tetap saja tak ada bertubat begitu-gitu asanya kemudian dipindahkan lagi dia akan kubuat lagi dibuatnya lagi luar biasa sekarang akan bertubat pengakuan dosa dan seterusnya sudah 15 tahun tetapnya dan kemudian akhirnya dia memulai kenapa sebenarnya sudah 35 tahun tak ada artinya dan akhirnya dia menyadari sebenarnya saya ini mau membuat orang bertobat tapi saya sendiri sebenarnya tidak pernah mau bertobat dia belum memulai dari dirinya hanya mengucapkan bertobat 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 tapi dirinya sebenarnya memang bekerja untuk bertobat tapi jarang dia mereflekskan diri untuk bertobat dan sesudah itulah dia sadar metode bukan menobatkan orang ke sana kemari berkuak-kuak atau apa menobatkan mulai dari diri sendiri dan pada umur itulah akhirnya dia melihat ketika diriku bertobat akhirnya Tuhan rupanya baru bisa meluruskan jalan yang berliku-liku meratakan bukit-bukit menimbun lembah ketika aku sendiri yang mulai Johannes berhasil menobatkan orang ketika dia sendiri yang memulai ini untuk kita para bapak dan ibu sesekalian di rumah memang bisa kita berkobat kepada anak-anak kita bisa kita berkobat di lingkungan atau kepada tetangga dan seterusnya tetapi pada masa Advent ini seperti yang dikatakan oleh Johannes di sini persiapkanlah jalan untuk Tuhan luruskanlah jalan baginya dan seterusnya semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan kalau dirinya sendiri mulai pertobatan Amin Amin dikatakan dikatakan dikatakan